Oke, kita lanjutkan tutorial kita, yaitu membuat balok. Jika pada tutorial yang lalu kita membuat balok dengan menggunakan poligon bebas, misalkan seperti ini. Maka pada sempatan kali ini kita tetap menggunakan poligon, tapi bukan poligon bebas. Dalam arti, poligon ini kita konstruksi sedemikian rumah sehingga ketika kita drag, kita geser titik-titiknya itu, poligon tetap membentuk sebuah persegi panjang. Jika poligon ini sebagai alas, maka bentuknya akan berubah, bukan menjadi balok lagi. Baik, kita segera saja mulai, kita akan membuat balok dengan alas yang kita modifikasi atau kita konstruksi. Pertama kita buat sebuah garis, misalkan garis dari dua titik yaitu A dan B. Kemudian kita buat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis tadi yang sejajar A yang tegak lurus dan melalui titik A, kemudian tegak lurus melalui titik B. Kita lanjutkan membuat sebuah titik lagi di sini. Nah, titik C, kita buat sebuah garis yang tegak lurus dan melalui titik C. Kemudian kita buat sebuah titik yang berpotongan. Oke, berarti kita sudah mempunyai empat buah titik A, B, C, D. Nah, garis-garis tadi kita hilangkan atau kita sembunyikan, maka yang tampil hanya titik-titiknya saja. Nah, ini kita gunakan poligon bebas untuk membuat alas dari balok tersebut. Oke, nah, ini bedanya dengan yang tadi. Ini ketika kita geser, ini bentuknya tetap persegi panjang. Misalkan kita geser, bentuknya tetap. Nah, kemudian kita masuk ke 3D untuk membuat baloknya. Nah, ini kita tutup saja grafik 2 dimensinya. Kita berada pada wilayah grafik 3 dimensi. Nah, ini alas yang tadi kita buat. Nah, seperti biasa kita gunakan extrude to prisma or silinder. Oke, kita klik. Tentukan tinggi balok. Misalkan saya buat 2, oke, maka ini terbuatlah sebuah balok dari konstruksi, poligon, dari alas yang tadi kita buat. Nah, ini kita bisa geser. Nah, tetap berbentuk balok. Balok, kita tepat balok bentuknya. Oke, kita bisa oke. Ya. Menyenangkan dan cukup menarik untuk dipraktekan. Selamat mempraktekan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.